Memelihara sapi-sapi premium super jumbo perlu persiapan pakan yang memadai terutama nutrisinya Saya sedang di Sumilan Farm Nah seperti apa pembelian pakan untuk sapi-sapi premium super jumbo Ayo kita ikuti videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat Sapi Bagus Jumpa lagi dengan saya Edi Wijayanto Terima kasih telah mengeklik channel Sapi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia Kali ini saya ada di Sumilan Farm Dimana berkesempatan untuk melihat dari dekat pemberian pakan atau rahasia pakan untuk sapi-sapi premiumnya Nah Pak Asep adalah pengelola dari Sumilan Farm akan menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu Pak untuk memberikan pakan yang cukup nutrisi terutama sapi-sapi super jumbo Di Sumilan Farm ini apa saja makannya nih Pak? Untuk pakan sendiri di Sumilan kita lebih diunggulin ke silase sorghum ya Pak Silase sorghum lebih kehijauan sih ini Hijauan kita hijauannya hijauan silase sorghum ada juga hijauan rumput di sana Oh iya ini silase sorghum Pak ya? Iya betul Oh berarti pohon sorghum yang disilase Pak ini? Iya betul Jadi sudah kondisi dalam packing kantong plastik Pak ya ini sudah kedap Pak udara ini ya Nah begitu ya Nah selain hijauan silase sorghum ini Apa Pak jenis pakan yang lainnya? Selain sorghum kita juga ada kulit kacang Oh iya kulit kacang ini ya Kulit kacang ini ya Kulit kacang kedele ya Sama konsentrat Sama satu lagi ampas tahu Oh sama ampas tahu Jadi ada pakan keringnya gitu ya Atau pakan penguatnya Iya Berupa konsentrat Kemudian kulit kacang kedele Pak ya Sama ampas tahu Pak ya Nah itu gimana cara pemberian pakannya Pak? Cara pemberiannya kalau pagi Comporan ampas tahu Kulit kedele Amap konsentrat diaduk Tiga macam itu Pak ya? Hah? Diaduk Diaduk Kita pakainya comporan kering disini Tidak pakai comporan basah Nggak dikasih air nggak Pak ya? Jadi kondisi kering gitu ya Cuman kalau kulit kacang sendiri kita direndam dulu Sebelum diberikan kulit kacang itu direndam Pak ya? Iya direndam dulu Jadi bentuknya seperti ini sahabat Kulit kacang kedele ini Pak ya? Ini kan kering nih Kering ya? Sebenarnya kalau kering juga doyan Cuma agak terlalu ekstrim juga kalau ngasih kering Kita rendam sebentar lah Pakai air Pakai air biasa Kemudian nanti kita campur dengan Konsentrat Sama ampas tahu gitu ya Sama konsentrat tiga macam Kalau pagi Lepas itu Comporan habis Kita kasih silase sorghum Oh langsung dikasih silase sorghum ini ya Nah gitu Nah komposisi atau jumlah volume pemberian pakan Pak ya Terutama sapi-sapi jumbo itu berapa banyak? Kalau untuk sapi jumbo di ampas tahu Ampas tahu kan sekarung kisaran 25 kilo ya Kita pagi itu kita bagi rata satu karung tiga ekor sapi Untuk yang jumbo Konsentratnya lima kilo-lima kilo per ekor Pagi doang Kulit kacangnya kisaran satu bak per ekor Oh satu bak ya? Oh ternyata cukup banyak ini Pak ya Kulit kacangnya ya Begitu ya Diberikan di pagi hari Pak ya? Pagi hari Nah setelah ini Pak? Setelah siangnya kita kasih somboran lagi Cuman ampas tahu sama konsentrat aja Enggak dikasih kulit kacang Oh gitu Itu berapa banyak itu Pak ya? Kalau siang agak banyak Yang pagi kan satu karung dibagi tiga Kalau sore satu karung bagi dua Konsentratnya lima kilo tetap Oh jadi berarti rata-rata sekitar hampir 10 kilo konsentrat ya perharinya ya Nah kalau pemberian silase atau hijauan ini berapa banyak nih Pak ya? Kalau untuk sapi jumbo kita bagi empat ekor Satu plastik Ini kan 30 kilo ya? Iya Satu ini 30 kilo berarti 7 kilo setengah per ekor Pagi Iya Kalau sore sama seperti itu Oh jadi kira-kira berarti 7,5 kilo dikalikan dua kali Pak ya Pagi sama sore Pak ya? Nah Kisaran 15 kiloan per ekor satu hari Nah selain ini apakah masih ada hijauan lagi Pak ya? Ada rumput Oh rumput ya Rumput jenis apa Pak? Rumput jenis odot disini Odot sama kegajahan namanya selanjana Selanjana atau rumput gajah plus odotnya Disini memang nanem gitu ya? Nanem sendiri Iya Cuman kalau rumput kita nggak terlalu fokus Ada narit kita kasih nggak ada ya Udah tercukupi sama sorghum juga seperti itu Nah tadi kan penjelasan dari pemberian pakan untuk sapi-sapi jumbo Pak ya Nah bagaimana kalau pemberian sapi-sapi biasa ya? Mungkin bobotnya kisaran 400 kiloan ini ya? Kalau untuk sapi standar sapi di bawah 500 Untuk satu karung nampas tahu itu bisa sampai 5 ekor Posen ratenya sendiri 2 kiloan Pagi doang per ekor Kisaran 4 kilo lah sehari Sama kulit kacangnya 1 bak bagi 2 Seperti itu Serasa sorghumnya 10 ekor Satu plastik gitu ya 10 ekor Pagi Sorenya sama Sorenya juga sama begitu ya Jadi sehari 2 kali pemberian pakannya Nah saya lihat di Sumila ini kan selain sapi premium Kemudian sapi-sapi biasa Juga memelihara sapi-sapi betina Nah untuk sapi-sapi betina ini Seperti apa pemberian pakannya ini Pak? Kalau pemberian pakan nggak jauh berbeda sama sapi jantan sih ya Cuman lebih diunggulin kehijauan Seperti itu Lebih dibanyakin rumput sama silase Pemberian juga 2 kali Pak ya Pagi sama sore juga begitu ya Nah tentunya sapi-sapi baru kan beda dengan sapi-sapi yang sudah lama ya Apalagi dari petani yang berbeda-beda Itu seperti apa proses penyesuaian untuk pemberian pakan sapi-sapi yang baru datang? Kebanyakan kalau sapi baru dari petani semacam itu kan Belum doyan ampas tau, belum doyan konsentrat, belum doyan sorkum Kita kasih aja nggak apa-apa Kasih biarin mau dimakan mau nggak Tetap kita kasih Tapi itu biasanya jarak waktu seminggu Dia baru lahap sama menyesuaikan pakan di Sumilin Seperti itu Jadi tetap diberikan gitu ya Cuma jumlahnya Kurangin Relatif sedikit supaya untuk pengenalan Iya betul Dari pengalaman Jangka seminggu sudah mulai Mau begitu Pak ya Tapi kita ditambah rumput juga Karena kan belum stabil makan Yang seperti comboran seperti itu Di doyan rumput ya kita tambahin rumputnya Alasan apa pemberian pakan ini model comboran kering Pak? Alasannya kalau kering sama basah kan jelas beda ya Betul Kalau basah cenderung ke emang cepat gede Di penyusutan juga cepat Kalau misalkan sapi sakit penyusutannya cepat Kalau di keringan lebih kelihatan sapi itu kecil tapi padat gitu Di penyusutan juga nggak terlalu banyak ibaratnya Kalau lagi sakit Oh jadi menyangkut masalah kualitas sapi gitu ya Kalau basah itu kelihatan memang cepat gemuk gitu ya Tapi ditimbang bobot sedang gitu Nggak terlalu ini beda sama yang comboran kering Sapi kelihatan kecil tapi padat Itulah ini ya perbedaan pemberian Comboran kering dan Comboran basah Demikian sahabat pemberian pakan Di sumbilan farm Untuk menjaga kondisi sapi-sapi Tetap cukup asupan nutrisinya Baik sahabat Tetap semangat jadi peternak Salam sapi bagus Bagi sahabat-sahabat sapi bagus Yang membutuhkan bahan-bahan pembuatan konsentrat pakan ternak Seperti polar Onggok Ampas tahu Dedak Bungkil sawit Bungkil koprah Kulit kopi Molases Mineral dan vitamin Bisa menghubungi kontak persen di bawah ini ya Atau sahabat-sahabat bagus juga bisa mengunjungi marketplace kami Di Shopee Tokopedia Dan TikTok Shop Walub lagi dag I U Pana